Kalau namanya tugas pelayanan yang diamankan oleh Undang-Undang, itu sebetulnya aparat pemerintah, aparat negara, tidak boleh menarik biaya parkir dari masyarakat yang datang minta bantuan pelayanan kepada aparat, termasuk Polri. Jadi selain kematian yang tujuh orang di Bekasi tadi itu, kan juga ada satu kasus lagi yang jadi sorotan publik ya, itu yaitu kematian Ragil Al-Farisi Tahanan Mapolsek Kumpeilir Muarajambi. Nah ini tadinya pikirnya kan dianggap gantung diri nih, ternyata ujung-ujungnya ternyata dianyai oleh dua oknum polisi. Nah ini menurut Pak Ugroh gimana ini? Ya ini masalahnya kompleks Pak Isha ya. Nah Pak Ugroh, itu kan waktu itu Bapak pernah menolak perintah Kapolri waktu Bapak menjabat Kapolda Sulawesi Tengah. Nah untuk waktu itu perintah Kapolri kalau tidak salah untuk mengeksklusi mati terpidana teroris Tibo CS ya. Nah Bapak tolak, akhirnya Bapak dicopot. Selamat datang di Ad Share On, Edi sering diskusi bersama saya, Edi Widjaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu yang dulu waktu mudanya pernah bercita-cita menjadi supir bis malam. Itu dengan kondisi jika beliau tidak diterima di akabri polisi atau juga tidak diterima menjadi pilot Garuda. Nah nasib berkata lain, beliau lulus akabri kepolisian pada tahun 1978. Dan selama berkarir, beliau telah mencapai puncaknya menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Wakapolri pada tahun 2013 hingga 2014. Untuk mendapatkan pandangan beliau tentang perkembangan masyarakat saat ini yang banyak sekali lika-likunya, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Komjen Paul Purnawerawan Ugro Seno. Selamat siang Pak Ugro, apa kabarnya? Selamat siang Pak Ugro, apa kabarnya? Alhamdulillah. Wah ini luar biasa nih, supir bis bisa jadi Wakafor ini, gimana cerita nih, cuma cerita-cerita dikit. Luar biasa ini. Iya, jadi setiap anak pasti punya cita-cita Pak. Ada juga cita-cita yang bisa sampai ada enggak. Saya juga heran, kenapa dulu saya cita-cita pengen jadi polisi. Karena saya sejak kecil paling benci melihat pungli di jalan raya itu Pak. Pertanian di pungli itu apa yang kali ya? Enggak, itu supir-supir terkepis kan di situ Pak. Jadi kapan bisa jadi polisi gitu. Tapi bukan pengen jadi pungli bukan. Masihnya ditertipkan kan malu di lihat orang gitu ya. Oh iya betul, betul. Terus cita-cita kedua, kalau enggak diterima kemana saya ini? Nah saya waktu pertama kali antar orang tua di Semarang mau naik pesawat ke Jakarta tuh, lihat pesawat Garuda kan pilotnya kok enak gitu ya. Gagak gitu ya. Pengen juga jadi pilot pesawat Garuda. Nah kemudian kalau dua-duanya enggak diterima kemana nih? Ya udahlah saya jadi supir bis malam aja dululah gitu aja. Jadi mudah-mudahan ya mimpi itu kan bisa kita dapatkan kalau enggak yang pertama, kedua kan ketiga. Tapi ya mungkin Allah SWT itu adil di sini. Ini cita-cita-nya ketiga-tiganya, tapi yang paling bagus polisi ya, diterima di polisi. Jadi yakinlah bahwa Allah itu akan memberikan kita yang terbaik kalau kita memang punya cita-cita yang terbaik di situ. Makanya saya daftar juga ke pilot Garuda waktu itu, ke Jogja saya tapi enggak ada panggilan, pas panggilan yang dibuka pertama kali adalah akabri ke polisian tadi. Nah saya ikut tes sampai selesai. Dan luar biasa, artinya kan sangat jarang sekali yang masuk polisi sampai ke wakab politik mah jarang, tentang tiga ya kan? Ya karena kita selalu begini, tugas polisi itu kan tugas mulia pak. Dan di seluruh dunia hampir sama. Yang saya masukkan tugas mulia itu bisa memberhentikan seseorang dan menanyakan identitas. Itu bukan mulia atau wewenang, kokosaan? Tugas mulia pak. Tugas mulia ini harus diresapi bersama bahwa sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, pemelihara kamtimas, pendegak hukum. Itu semuanya bagian dari tugas mulia. Dan mungkin kalau lebih dalam lagi itu perwakilan malaikat di dunia itu adalah ya polisi itu. Itu tupuk si dasarnya pak. Tapi prakteknya gimana ini? Yang mana ya? Prakteknya tadi itu. Kan sekarang banyak oknum-oknum kepolisian yang mungkin prakteknya tidak seperti yang bapak sebutkan tadi. Ya mungkin pendidikannya ya. Jadi brainwashing dulu orang masuk pendidikan bahwa sebagai polisi itu adalah bukan musuh rakyat tadi. Bagaimana melindungi, mengayu, melayani. Jadi bila dirinya harus bagus, dia bisa latihan menembak juga tepat kapan saat mendapat tidak menembak gitu kan. Jadi ya mampulah segala-galanya, harus lebih tinggi. Jadi fisiknya harus terjaga di situ. Jadi jangan sampai, saya karena bersenjata, pistol. Wah saya ini gagah dengan pistol. Jangan. Self confidence harus didampingkan dengan kepercayaan diri itu harus diibangi dengan kemampuan. Makanya pilih dirinya paling tidak ya lulus brigadir itu dan satu. Bukan dapat pistol revolver dan satu. Jadi kalau ketemu penjahat di jalan, masih bisa melumpuhkan lah paling tidak gitu. Tapi memang kalau polisi seperti yang Pak Ugro sebutkan tadi itu mungkin citranya udah luar biasa buat masyarakat ya. Tapi mohon maaf pada prakteknya. Sekarang kan kepercayaan masyarakat itu berkurang dihadapkan polisi karena apa yang menjadi praktek di lapangan itu tidak sesuai dengan apa yang Bapak sebutkan tadi. Ya, ya, ya. Jadi yang pertama yang paling ringan tugas pelayanan. Saya dinas pertama kali tahun 79, 1 Februari, Pak, di Jakarta Raya. Itu masuk polda tidak ada, itu harus bayar parkir. Masuk beberapa instansi pemerintah harus bayar parkir. Kalau namanya tugas pelayanan yang diamankan oleh undang-undang, itu sebetulnya aparat pemerintah, aparat negara tidak boleh menarik biaya parkir dari masyarakat yang datang minta bantuan pelayanan kepada aparat, termasuk polri. Satu itu hilangkan dulu. Ini kan dulu orang masuk polda ya biasa, kalau pasang CCTV oke lah. Tapi kalau harus bayar, mau konsultasi, mau bikin SIM, mau bikin SDN, semuanya kan dia beritung. Pengaduan, LP gitu ya. Kan tidak semua masyarakat punya uang barangkali. Iya, itu. Iya, itu bagus juga betul-betul. Sama dengan di Mabes Polri misalnya gitu. Masa taksi dilarang masuk, seharusnya rambu-rambu taksi dilarang masuk dihilangkan. Atau itu mungkin efek dari waktu adanya bom-bom di sana-sini berangkali? Sejak dulu, Pak. Oh, sejak dulu. Iya, harusnya yang kecil gitu, ya nggak tahu nanti kapolri berikutnya bisa melihat, ya dirubah aja. Semua pensiunan kan semuanya punya kendaraan. Kalau dia naik taksi harus jalan dari belakang jauh, harus jalan dari depan jauh seperti itu. Tentang kinerja kepolisian ya. Ini kan baru saja ada kejadian 7 orang meninggal di Bekasi yang mengapung di sungai. Nah, ini kan dalam tanda kutip diakibatkan dalam dugaan sih mungkin tawuran. Juga ada orang masyarakat yang berpendapat mungkin karena dikejar polisi. Jadi, kaya-kaya seharusnya SOP polisi itu gimana terhadap tawuran nih kaya-kaya? Ya, ini hampir sama dengan peristiwanya ya. Sama dengan peristiwa di Sumatera Barat. Ya kan ditemukan ada yang korban di Bekasi Bata, ya kan. Jadi, isunya adalah diduga akan tawuran. Diduga loh. Nah, kalau diduga akan tawuran kan berarti belum tawuran. Nah, kalau memang diduga tawuran di situ kekuatan polisi yang dinas malam, dinas siang dan saat itu misalnya gitu, kan dikeluarkan semuanya, all out. Ya, untuk antisipasi. Ya, di lokasi dimana mereka ada nanti. Senjata polisi pertama kali kalau datang menghadapi dugaan atau misalnya tawuran. Itu bukan senjata. Harusnya gimana? Harusnya Megapun. Oh, Himbawan lebih banyak ke Himbawan. Himbawan. Jadi kalau malam juga ditambah pakai lampu sorot, Himbawan. Kami dari kepolisian resort mana, sektor mana, atas nama undang-undang, semua tetap di tempat. Jangan ada yang bergerak. Kami tidak akan melukai Anda. Yang membawa senjata cacam, letakkan semua di tanah. Udah, diulang sampai 2-3 kali. Kalau misalnya ada yang menyerang aparat yang membawa senjata cacam, risiko. Baru dilumpuhkan. Kalau misalnya membayang sekali ya, itu ditembak itu risiko. Tapi atas nama undang-undang itu harus disampaikan dulu. Ya. Jadi begitu datang, tidak perlu pakai sirena yang macam-macam disitu ya. Harus menimbulkan rasa aman, rasa tertib. Jadi kalau datang ke polisi, semua merasa aman dan nyaman dulu. Baru bertindak dari yang langkah awal tadi ya, atas nama undang-undang seperti saya katakan tadi. Jadi mungkin karena datang dengan kondisi yang represif, barangkali mungkin mereka ketakutan pada lari gitu kali ya, mungkin ya. Ya, bunyi sirena yang semua. Di Indonesia ini mana yang nggak pakai sirena? Aparatnya pakai sirena, mau itu TNI dan Polri. Rumah sakit, oke lah rumah sakit ya. Mobil jenasa, oke. Semua mobil preman pribadi juga pakai sirena. Nah, di mana-mana pengawalan pakai sirena. Di mana di Jakarta ini yang tidak membunyikan sirena? Nggak ada, Pak. Masuk ganggang kecil juga semuanya pakai sirena. Nah, ini mungkin sirena satu tertibkan. Karena sirena itu menimbulkan kegelisahan. Jadi bayangkan ada kejadian, bukan keributan, nah kerumunan masa. Dengan sirena dengan suara motor itu, waduh. Saya pernah mengalami waktu saya Kapolres, Suruh Bahaya Timur, Pak. Situasi masyarakat tim-tim marah karena ada kawannya yang meninggal. Kita sudah kendalikan, mereka bisa tenang. Tata pasukan TNI masuk naik sepeda motor trail itu. Pakai sirena di gas-gas itu. Marah orang tim-tim. Saya bilang sama Pak Danim, Pak Danim, sampaikan mereka suruh meninggalkan tempat. Karena nanti ini ribut lagi gitu loh. Kan bunyi-bunyi itu kan orang marah gitu loh. Akhirnya mereka nurut, balik kanan, kita kendalikan lagi masyarakat ini. Jadi, suara sirena itu kalau ada keputusan peraturan menteri atau peraturan Kapolri, tertibkan lagi sirena di Indonesia. Itu salah satu yang menyebabkan keributan mungkin menurut saya. Jadi, Pak Gural lebih mengembangkan persuasif ya harusnya? Persuasif ya maksimal. Jadi, saya pernah pendidikan di Soekoro di Dallas di Amerika. Di sana yang diutamakan bukan lagi HAM. Kalau polisi datang, yang diprioritaskan adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia yang ada di situ. Misalnya pembebasan ada penyanderaan. Ini harus dihitung, diselamatkan baik yang disandera, maupun penyandera, maupun apart, maupun masyarakat. Berarti, how to saving the human life itu lebih tinggi daripada menurut saya, daripada pelindungan hak asasi manusia ini lebih tinggi levelnya. Pertama kan keselamatan semua ya? Semuanya. Bahwa itu pun pelaku kejahatannya. Iya. Jadi contoh misalnya, ada penyanderaan. Itu kan ada negosiator nih. Jadi kalau sempat mereka misalnya minta bantuan makan minum, terus mereka keluar dari bangunan itu, sambil membawa tersandera di todongan senjata. Itu aparat tidak boleh nembak. Udah kelihatan tidak boleh nembak. Kalau todong ditembak, dia ketanik senjata kan mati dua. Sampai diperhitungan begitu. Jadi ini kembali tadi ke yang dikasih yang meninggal tujuh orang itu. Kalau menurut Pak Ugura itu, selain tadi itu apa lagi yang harus dilakukan ke depan? Supaya polisi itu jangan lagi menimbulkan nanti ya malah efek sampingnya mungkin yang dalam dugaan nanti ada korban lagi misalnya. Iya, makanya. Harusnya gimana? Ya, saya lihat seperti di TV tiap malam itu ada video atau film tentang patroli. Saya sendiri nggak cocok di situ. Itu bukan tugas Polri secara utuh dimasukkan di TV itu media TV bukan. Tampilan pakai rompi yang pakai sarung tangan ini. Wah, nggak seperti itu saya tampilan itu. Jadi pengennya tampilan lebih adem atau istilahnya lebih persuasif ke... Lebih soft ya. Lebih soft ya. Jadi, ya kembali kan budaya patroli itu menurut saya kan tidak harus pakai sepeda motor. Tidak perlu buat senjata barangkali atau gimana? Nggak usah, senjata panjang buat apa. Kita kan menembuhkan nih. Yang pakai senjata panjang itu SWOT. Special Weapon and Tactics itu mungkin BRIMOB lah. Ya kalau sabaran semua pakai senjata panjang. Iya kan? Dan juga lihat siapa yang dihadapi ya barangkali ya. Iya, nanti lalu lintas. Lalu lintas pakai AK pakai M16 nggak perlu menurut saya. Itu harus dikembalikan supaya soft jadi setiap datang polisi di situ masyarakat merasa aman tidak lari. Jadi nggak ketakutan duluan ya? Iya kan? Ini bukan zaman Belanda lagi. Dulu zaman Belanda anak nangisnya ditakuti. Eh, hati-hati nanti lagi polisi datang. Langsung diem. Kan nggak ada zaman itu lagi. Cuma cukup bilang nanti polisi aja udah takut ya? Iya, ada polisi. Dia ketawa langsung. Ini kan bagus. Anak kecil nangis. Kalau dulu kan nanti lagi ada polisi. Takut dia. Iya kan? Tapi eh nanti lagi ada polisi. Ketawa dia. Berarti kan itu polisi udah berhasil. Pembina masyarakat seperti itu gitu. Jadi lebih seperti berteman malah ya? Bukan jadi takut atau apa ya? Iya. Jadi selain kematian yang tujuh orang di Bekasi tadi itu. Kan juga ada satu kasus lagi yang jadi sorotan publik ya. Itu yaitu kematian Ragil Al-Farisi Tahanan Mapolsek Kumpeilir Muara Jambi. Nah ini tadinya pikirnya kan dianggap gantung diri nih. Ternyata ujung-ujungnya ternyata dianyai oleh dua oknum polisi. Iya, iya. Nah ini menurut Pak Ugra gimana ini? Ya ini masalahnya kompleks Pak Isha ya. Jadi sebetulnya setelah lahir UHAP ya. Undang-undang nomor 8 tahun 1981. Itu rumah tahanan negara itu tidak ada lagi yang dipolri. Rumah tahanan negara tidak ada lagi yang di KPK. Tidak ada lagi yang di Kejaksaan. Tidak ada lagi yang di Brimob. Rumah tahanan negara itu yang bertanggung jawab adalah Kementerian Kum dan HAM. Di LP isalnya ya? Ada rutan. Ada rutan. Jadi tidak boleh ada rutan di luar itu nggak boleh. Sehingga kalau misalnya ada masyarakat yang mungkin diduga sebagai pelaku begitu akan ditahan. Siap ditahan jam berapa itu? Kirim ke rutan Kumham. Jadi ada check and balance di situ. Kalau misalnya korban tadi luka, rutan Kumham akan nanya, Ini luka kenapa Pak? Minta surat keterangan dokter dulu baru dikirim. Jadi yang masuk rutan itu benar-benar kalau sakit sudah ada surat keterangan dokter sehingga perawatannya tetap dilanjutkan. Ini yang mungkin harusnya di kedepan, ya nggak terpresiden yang baru nanti. Kalau bisa prioritas Kementerian Kumham tadi membangun rutan di seluruh Indonesia. Tapi kan kondisi rutan sekarang ini malah di LP-LP itu kan penuh semua. Offer malah offer. Bangun rutan baru. Ya bangun baru ya. Kan mungkin bangun rutan dengan bangun infrastruktur yang lain masih murah bangun rutan rutan. Dan bisa lebih cepat ya. Iya. Tapi kan misalnya kondisi polisi lagi persangka si ABC ini, tapi kan belum diproses, belum selesai, belum final. Ya mungkin sementara masih ditahan di kepolisian. Itu kan biasanya ratanya begitu. Jadi kita berpegang pada alat bukti aja Pak, hukum acara bidana. Alat bukti pasal 184 hukum acara bidana, tidak ada yang menyebutkan dari lima itu Pak, keterangan tersangka. Kita KUHAP kita sudah mengacu pada Miranda Warning yang di Amerika. Jadi semua tersangka berak diem. Dan dia nanti hanya menyampaikan di depan sidang pengadilan. Nah kalau tersangka bisu, meriksanya pakai apa? Dimasukin rekaman ke mulutnya? Bahkan nggak bisa. Padahal dia pelaku nih. Dia harus bisa dibuktikan. Makanya yang pertama adalah keterangan saksi, ahli, kemudian surat, petunjuk, baru keterangan terdakwa. Nah terdakwa itu di pengadilan. Bukan di polisi maupun di jaksa gitu aja. Jadi kalau memang sudah nahan itu, semua alat bukti sudah cukup, baru dapatkan tersangka, kalau ancaman hukumannya lima tahun atau lebih bisa ditahan. Nah gitu, didapat tersangka ya kirim ke rutan. Tidak ada disimpan di kantor polisi lama-lama nggak ada lagi. Kan memang sekarang juga ada batas waktu. Mungkin dua kali 24 jam atau apa gitu kan ada batas waktu. Iya, satu kali 24 jam kan? Apakah akan dimaksimalkan dari kayak alarm saat jam 00 ke jam 59, nggak bisa Pak. 24 jam itu maksimal. Ya memang ada yang main-main di situ, oknum nih. Oh ini belum 24 jam nih. Nggak bisa, 24 jam itu maksimal. Kalau sudah cukup periksa ya sudah kembali. Iya, iya. Kuhab coba, didalami Kuhab tuh bunyinya seperti itu. Nah ini satu hal lagi tentang, kan Bapak banyak sekarang concern di kasus Vina Cerepon ya. Iya, iya, Cerepon. Nah ini coba bisa terikan sedikit nih Pak Agurah gimana nih concern Bapak. Nah saya tadi kan tidak tahu kalau tidak ada ribut-ribut tidak ada film ya. Iya, film. Nah saya dari mantan, saya pernawiran Polri ya, saya mantan nggak ada lah kan. Bayangkara itu sama dengan prajurit tidak pernah mati. Tidak pernah pensiun, tidak pernah mati. Oh iya, tidak pernah pensiun, tidak pernah mati. Bayangkara itu tetap hidup. Nah saya mencoba mendalami komunikasi dengan kawan-kawan di Cerepon, pengacara. Ya kita menemukan yang bertentangan dengan hukum acara pidana mulai dari proses awal. Apa itu? Sekarang begitu pertama kali ada kejadian, sudah ditangani dianggap kecelakaan nonintas oleh Polsek Talun, Polsek Cerepon, Kabupaten. Memang TKP di situ. Mengapa diambil oleh seorang Aibtu Rudiana tadi yang tugasnya di bagian narkotik Polres Tajerpon. Sampai selesai di lempahkan ke resursi umum, malah oleh si ini Aibtu Rudiana. Bukan di handle oleh kasat resursi. Dan penangani dari awal itu tidak dibuatkan laporan polisi. Kalau laporan polisi berarti yang membuat harusnya polisi yang bertugas malam itu yang datang ke TKP. Tapi apakah akan ada dua laporan polisi? Satu dari Polsek Talun sudah membuat laporan polisi kecelakaan. Satu, Polres Tajerpon diduga ada pembunuhan. Kan nggak tahu siapa yang mengetahui pertama kali ini pembunuhan kan belum ada. Karena dulu awalnya diduga keselakaan. Keselakaan kan itu. Jadi dua laporan polisi juga nggak mungkin. Terus kira-kira ini si Aibtu tadi bisa masuk ke Polres Tajerpon, dibikin adalah katanya ada TKP pembunuhan di tempat lain tapi di wilayah Polres Tajerpon. Jadi harusnya ELP itu cukup satu dari Polsek Talun kalau nanti diduga itu ada pembunuhan dan TKP di lain tempat. Ya kerjasama antara Polres Tajerpon dengan Polres Tajerpon. Kepeluh dari Polda juga datang, gelar. Oh ini peristiwanya seperti ini. Itu baru profesional. Dan mungkin karena juga banyak orang menduga kan Ibtu Rudiana ini karena anaknya sendiri yang meninggal. Sehingga beliau mungkin lebih mau mendalami kenapa sih terjadi itu. Ya kalau beliau mendalami, dia tidak tahu penyebab anaknya mati kenapa. Kenapa dia memaksa, kalau membaca laporan polisi Ibtu Rudiana, itu laporan polisi yang teraneh sedunia. Oh seperti apa itu? Kalau dia saksi yang melihat, mendengar kejadian itu, berarti kan dia ada di lokasi. Kalau itu benar, kalau melihat langsung ya saksi di lokasi. Ya nggak ada, tapi cerita di laporan polisi bahwa anaknya naik motor, kemudian dihadang sama apa-apa, dilempar batu, kejar-kejaran. Itu tahu dari mana? Ya saksinya siapa yang melihatnya? Ya nggak ada di situ. Asumsi berarti, hanya asumsi. Ya makanya sekarang belum bisa terungkap, motif si Ibtu Rudiana berbuat seperti itu harusnya diungkap oleh, ya mohon maaf lah oleh propam kan. Ini harusnya segera dibuka, kenapa berbuat seperti itu. Jadi dia ngambil anak-anak sendiri, kemudian diperiksa di bagian narkotik. Lu ini kan sudah melanggar kode etik Polri yang cukup jauh gitu loh. Jadi ya semuanya harus diproses. Karena anak-anak itu bukan karena narkoba kan? Bukan, bukan. Jadi polanya pola ya pada saat penyidikan narkoba, saya yakin karena dia di sini narkoba lama, pola penyidikan tidak pidana umum yang diduga pembunuhan dan perkosaan tadi, menggunakan pola-pola narkoba. cara informasi, siapa ini? Oh di sini, di sini. Gak bisa. Makanya ke depan nanti perlu ada perumusan kembali, kalau reserse itu tugas di pidana umum itu adalah basic. Kemudian kalau dia punya prestasi, baru diambil yang spesialis, pidana khusus. Baru nanti kalau dia mau tarik ke atas lagi, itu paling senior, itu narkotik. Karena narkotik itu risikonya nyawa. Tidak boleh narkotik itu menggunakan masyarakat biasa sebagai informan. Tidak. Harus polisi yang punya kualifikasi sebagai informan dan sudah dididik. Gitu loh. Karena polisi bertindak atas sana undang-undang. Kalau masyarakat kan bukan seperti itu. Nah tentang Pina Cirebon lagi nih. Kan sudah sempat dihukum, diputuskan pengadilan, itu sudah banyak menjadi korban dihukum bersama-sama. Lama segala macam ya. Tapi ternyata kalau memang benar mereka bukan pelakunya. Nah gimana cara supaya ini bisa kembali menjadi ke tempat yang benar dan yang nggak salah jangan dihukum gitu. Iya, jadi dari awal ini kan sudah tidak dapat dibuktikan bahwa mereka pelakunya. Karena semuanya keterangan saksi. Barang bukti juga, barang bukti tidak mengarah kepada peristiwa pembunuhan. Misalnya botol Aqua, botol Coca Cola, ya kan. Di situ ditemukan ada batu, batu juga tidak ada darahnya. Bambu 70 cm, ya tidak ada darahnya. Kemudian sepeda motor juga tidak ada darahnya. Ini sebenarnya barang bukti apa? Nggak ada kaitannya langsung gitu ya? Nggak ada. Jadi kalau mau dibilang, kedelapan ini menurut saya adalah korban salah penerapan hukum. Salah tangkap gitu ya? Iya, dari mulai pihak penyedia, kejaksaan, kemudian dari kejaksaan juga tidak filter. Biasanya kejaksaan ini kan bikin P18, P19, tindak langsung P21 nih. Baru disidang juga hakimnya juga langsung yakin seperti ini. Ini kan aneh nih di sini. Nah sekarang kalau mereka sekarang ramai di media, mereka sekarang harus mencari hal baru atau keadaan baru, atau bukti baru, atau novum. Yang baru ini berkaitan dengan pembunuhan, ya kan, dua anak manusia yang meninggal tadi, atau novum yang berkaitan dengan mereka, kata anak, dikriminalisasi. Kan bingung semua nih. Jadi novum bukti baru apa? Ya, satu kalau menurut saya, sidang pra-peradilan Peggy tadi, dia dibebaskan dari segala tuntutan dan sebagainya, karena tidak ada scientific crime investigation. Nah, Peggy ini diduga pelaku utama, yang juga diduga memperkosa. Nah kalau pelaku utama saja lepas, tidak ada masalah, nah yang telapannya mau diapakan? Ini kan penyertaan nih, masalah 55-56 KUHP ini. Ya di situ ini risiko. Nah untuk ke depan jangan sampai terjadi, untuk perbaikan ya silahkan ya nanti ini prosesnya PK nanti. Nah, makanya PK-nya, pra-PK-nya kan di pengadilan Negeri Cirebon sebelum dikirim ke mahkamah kum. Ini yang saya mendapat sama Prof Ibnu itu tadi, yang pakar hukum dari Perguruan Tinggi, ini PK dalam arti luas. Ada sebelum piring mahkamah kum, cek ke TKP, semua dipanggil jaksa, oke. Nanti berita acara pemeriksaan dalam rangka PK tadi, pengadilan Negeri Cirebon mungkin suatu berkat sendiri, tebel itu nanti kira-kira gitu. Ya tapi dengan dengan webasnya tadi Pegi Setiawan itu, itu menjadi nofum juga kan? Nofum itu. Nofum. Jadi LP kejadian tanggal 27 Agustus, LP-nya tanggal 3-4 hari loh. Itu kan udah cacat hukum. Tidak didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan. Itu juga cacat hukum. Banyak cacat hukumnya. Dan juga banyak yang mengakui bahwasannya waktu diperiksa itu, mereka dianiaya segala macam sehingga terpaksa harus mengakui padahal mereka tidak melakukan. Itu gimana? Iya makanya itu kadang-kadang kan susah membuktikan. Tapi kan mereka sendiri yang mengalami ya. Nah ini perempuan harus aktif. Satu, pengacara mau ketemu langsung katanya nggak bisa. Kedua, nah mereka dari, kenapa dari pores peristiwa tanggal 27, kalau nggak salah diserahkan ke reserse yang umum, dari Aipto Rudi itu tanggal 31 sore, malam. Tapi tanggal 1 kan harusnya tanggal 2 masih di Polres Cirebon nih. Tapi saya dapat informasi, katanya tanggal 2 sudah dikirim ke Polda. Seharusnya tim Polda bantu ke Polres Cirebon. Polres Cirebon itu kan, Polres itu kan KOD. Saya dulu jadi Kapolres bangga kalau kasus saya ditarik sama Polda. Saya telpon ke Polda, mau izin Pak. Saya masih bisa mengungkap nih Pak. Ditarik kan seolah harga dirinya langsung, wah nggak mampu kamu. Iya. Ditarik ya. Karena seorang let colak KPP itu, kalau di luar negeri di Filipin itu, gerigonasan itu bisa mimpin pemberontakan. Jadi punya prinsip, punya karakter. Jangan dianggap bahwa, ah iya siap dan siap dan siap dan ambil aja. Nggak bisa. Saya masih sanggup ya, mau izin Pak diperbantukan saya tim dari Polda atau dari Mapes, kami terima kasih gitu aja. Tapi ya memang sampai sekarang kan juga masih belum tuntas. Dan juga kan saya lihat banyak pihak, termasuk Saka Tatal yang punya tim pengacara yang mengajukan PK lagi juga. Iya. Jadi PK-nya ini adalah berkaitan dengan kekilauan hakim atau kekilauan hakim yang nyata. Jadi kepada delapan terpidana ini, bukan bebas demi hukum ya. Dia bukan pelaku dan bukan lepas dari tuduhan-tuduhan tadi. Harus dipulihkan kembali, dipulihkan lagi nama baiknya. Betul. Jadi mereka bukan pelakunya. Jadi seperti yang sudah keluar Saka Tatal itu. Walaupun sudah membebasan bersarat atau nanti sudah selesai, ya dia harus diputuskan bahwa dia tidak sebaik pelaku. Dan itu nanti diberikan ganti rugi ke depan nanti. Berarti namanya dikembalikan lagi. Iya, betul. Direhabilitasiin. Dan juga diberikan ganti rugian. Iya, ganti rugi kan sekarang. Kalau di luar negeri mah gantiannya besar itu. Iya, di sini surat edaran makam agung itu maksimal 100 juta. Wah, kalau di sini kecil. Makanya kemarin sambil dialog ya mudah-mudahan Menteri dan Pemerintah dengar, kalau ada yang salah proses kemudian dihukum seperti itu, dan bisa dibuktikan dia tidak bersalah ya paling nggak 100 miliar lah gitu aja. Jadi dia menjadi orang yang siap untuk maju ke depan nanti. 8 tahun lho Pak. 8 tahun lho Pak. Iya. Dia sudah bisa terjamin sampai. Iya, ke depannya ya. Ya nggak usah 100 lah misalnya 20 miliar kan cukup Pak. Sebenarnya kalau di Indonesia 1 miliar juga sudah lumayan. Daripada 100 juta. Iya. Tapi dia kan susah cari kerjaan kan udah lama pisah dengan masyarakat nih. Iya, iya. Jadi perlu dia hidup enak nanti ya. Ya diajari aja lah. Nanti diajari investasi di tambang kan tambang sekarang banyak tuh. Nah ini tadi kembali ke Vina tadi. Oke lah anggap ini kan dalapan orang ini salah tangkap nih. Nah menurut Pak Ugro ini pelaku utamanya siapa sebenarnya? Nah di sini pengalaman saya selama di kepolisiannya itu tantangan. Tempat kejadian perkara atau TKP yang rusak itu juga bisa harus terungkap. Kemudian begitu ada kejadian analisa kriminalnya harus jalan Pak. Ini perlu dia analisa motifnya seperti apa menurutnya gitu. Jadi ini butuh ahli-ahli ya. Polisi-polisi yang piter-piter kan banyak Pak. Polisi kan ada yang lulusan Megamendung. Ada yang lulusan Jerman. Ada yang lulusan FBI ini. Kabul kumpul. Semua melihat situ. Ya kan? Banyak yang udah pensiun nggak ada masalah kan kumpulkan untuk brainstorming. Ini gimana? Saya yakin ini bisa diungkap. Apa mungkin karena waktunya udah terlalu lama dan juga barang buktinya sudah nggak bisa diperiksa kembali. Dan juga pada saat itu kan tidak dilakukan scientific crime investigation. Apa itu? Ya. Saya rasa kaitan sama pelaku belakangan lah. Yang penting penyebab matinya dua ini apa? Apakah memang pembunuhan atau kecelakaan non-lintas? Ya kita ikuti hasilnya nanti. Ya kan? Tapi kan berangkat dari laporan polisi mana yang dipakai. Kalau saya laporan polisi yang dibuat oleh petugas Polsek Talon. Karena itu polisi atas nama undang-undang, atas nama hukum yang datang ke TKP dan membuat laporan polisi. Itu dari situ. Nanti kalau bergembang ada pembunuhan ya tinggal dikembangkan saja. Ya ya. Gitu aja. Kalau nggak salah saya pernah ditunjukkan foto oleh pihak-pihak tertentu. Saya pernah lihat ya. Jadi pada saat foto yang mereka disitu jatuh itu, sepertinya memang darah itu langsung mengalir di kepala ke jalannya. Jadi bukan karena dibunuh tempat lain, ditaruh ke sana lagi. Kesannya seperti itu, kelihatan kalau dari foto ya. Kalau menurut Bapak, apakah Bapak sudah melihat foto itu pernah kali? Kita disamping melihat foto juga komunikasi dengan pengacara-pengacara. Jadi apa didapat Bapak gimana? Saya tidak bisa memutuskan itu pembunuhan atau kecelakaan alu lintas. Nanti tergantung tim yang melihat. Karena ya pro dan kontra kan nanti kalau saya bilang, pertama pernah saya bilang ini saya yakin pembunuhan. Tapi bisa juga kecelakaan alu lintas. Tapi kecelakaan alu lintas kan harus diukur siapa? Saksinya yang melihat jam berapa dia meninggalkan satu tempat, dari mana, dihitung waktunya, jam berapa ini kejadian. Karena kan ada HP juga nih. Makanya analisa kriminal ini, analisa untuk pengungkapan kasus ini harus tajam. Jam dihitung. Kalau dibilang ada jam 15 itu katanya jam UTC, katanya kalau ditambah 7 jam 22 berarti cocok. Saya tidak tahu, UTC ini apa saya pelajari? Memang beda 7 jam. Kalau di Indonesia jam 8 pagi, berarti di UTC itu masih jam 1 malam. Tapi katanya itu yang di HP itu UTC jam 15. Jadi jam di Cirebon itu jam 22. Tapi kan belum ada ahli. Saya tidak berani memutuskan. Jadi lebih bagus nanti tim yang memang ditunjuk untuk bisa mengungkap. Jadi sekali lagi, tersangka belakangan. Tapi motif atau modusnya ini sampai meninggal ini, itu perlu diungkap menjadi prioritas pertama. Terus untuk sosok Ibtu Rudiana, Bapak melihatnya apa motifnya mungkin ada dari situ terbaca? Kalau saya melihat saya juga, apa yang ada di otak Ibtu Rudiana saat itu? Saya tidak tahu. Harusnya ada sedikit, mungkin psikola yang bisa tahu ya. Tapi itu di luar nalar sehat seorang anggota polisi. Lebih spesifik seperti apa? Ya, ini penyimpangan etika provinsi cukup berat gitu. Tapi yang saya heran, seorang Ibtu Rudiana itu bisa menguasai kepolisian, khususnya di Polres ya. Ini ada apa sebenarnya gitu loh? Ibtu itu kan bukan penyidik. Jadi narkoba. Iya, saya ingat tahun 1980 Pak. Saya masih letnan satu. Kita semua perwira dikumpulkan oleh Kapolda Metro Pak Anton Sudarwa dan Pangdam Jaya Pak Maizen Norman Sasono. Setengah jam mereka, perwira seluruh Indonesia Bekasi Tangerang dikumpulkan di Jakarta. Karena saat ini, segera pulang masing-masing ke kesatuannya. Karena saat ini Jakarta Raja, Bekasi Tangerang dipimpin oleh Pertu atau Ibtu sekarang. Tidak ada perwira karena dikumpulkan di Jakarta. Yaudah semuanya keluar langsung kembali ke satu masing-masing. Jadi seorang Ibtu jangan sampai dikasih kewenangan bisa mengendalikan seluruh Polres. Tidak bisa. Belum perwira, belum penyidik. Jadi berarti itu memang propam yang harus tuntangan. Propam yang bisa membuktikan itu. Kita melihat survei kontras ya. Kan sepanjang 2022 sampai 2023 itu diduga melibatkan kepolisian itu tentang kasus kekerasan itu sangat banyak sekali. Yaitu mencapai 622 kasus. Memang kalau dibandingkan sebelumnya ada penurunan. Yang tahun 2021 itu kan 651 kasus. Nah tapi ini juga angkanya masih terlalu tinggi sebenarnya. Jadi kalau menurut Pak Ugro, gimana caranya supaya ini angkanya bisa turun? Ya, saya prediksi ini dulu waktu saya masih aktif Pak. Saya pertama kali tugas di Polda Metro Jaya itu tahun 1979 itu di Sabara Polda Metro Pak. Tidak sabar ya. Itu Sabara itu kekuatanya hanya patroni kota, patroni jalan kaki. Kemudian kalau ada pasukan, kalau pengawalan-pengawalan atau pengaman khusus. Tidak ada tugas lain sebagai DALMAS atau PH atau DALMAS. Jadi setelah reorgansi tahun berapa, saya minta maaf, mungkin ini ya kalau misalkan Kapolri dengar atau pejabat Polri perlu dievaluasi kenapa ada struktur satuan DALMAS. Pengendalian Nasa? Loh iya. Apa bedanya DALMAS dengan PH atau DALMAS? PH itu pengendalian penindakan huruara. Ya, pengendalian atau penindakan huruara. Tapi kalau DALMAS juga sama, penindakan huruara. Ini istilah saja nih. Padahal tujuannya, tugasnya sama kali ya? Iya, seharusnya seperti dulu kalau misalnya sahabara itu kan tetap jaga-jaga dulu. Tidak dilengkapi dengan peralatan yang terlalu berat sama dengan dahura yang dimiliki BRIMOB. Jadi kalau misalnya ada kejadian di MPR ya, itu sahabara yang datang pertama cukup sahabara Polsek. Saya dulu simulasi waktu saya kabarkan dengan Dancon BRIMOB, Pak Unggung itu. Ini harus sabarnya di situ sudah stand-by satu-saturgu saja dipimpin oleh BK Polsek. Tapi kalau misalnya Intel sudah memberikan informasi bahwa di situ SKC akan meningkat, akan ada kekerasan gitu, BRIMOB sudah didekatkan. Untuk backup. Di sekitar Senayan saja. Ini simulasi kalau di MPR nih. Nah BRIMOB kan ada Intel. Intelnya BRIMOB kan bisa pakai pereman, bisa monitor. Nah begitu mereka sudah ketemu petugas Polsek tadi, petugas Polsek sampaikan, ya dialog saja. Terima kasih Anda sudah melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum, kami sudah menerima pemberitahuan. Silahkan laksanakan tertib. Kalau ada hal-hal yang perlu bantuan kami untuk komunikasi dengan pihak anggota DPR, kami akan mencoba membantu Anda. Sampai kan teriak kan bebas, menyampaikan pendapatan bebas nih. Tapi kalau misalnya SKC teriak-teriak, mau katakan merusak, kemudian ada senjata tajam. Nah, polisi tadi kan dia pasif. Tapi Intel sudah bisa bergerak. Diambil alih sama BRIMOB masuk. Nah begitu BRIMOB masuk, berhenti di satu titik, sampaikan lagi, atas nama undang-undang, semua senjata dan barang berbayang letakkan di tanah. Itu perintah undang-undang, tiga kali terus. Kalau mereka mencoba melawan, nah tahapan itu kita serahkan BRIMOB. Ada menggunakan penyemprotan air atau water cannon, menggunakan gas air mata dan sebagainya. Sehingga eskalasinya jelas. Sabarannya mundur. Tahapannya juga jelas ya. Iya. Kapan harus digunakan gitu. Iya, saya nggak setuju kalau polwan dihadapkan di pintu gerbang suruh. Sof nggak bisa. Itu sama dengan ya menurut saya kurang pas. Mungkin sofnya bukan dalam arti fisik itu. Ternyata sofnya itu dalam komunikasi. Iya, SOP. Komunikasi. Seperti itu. Jadi kalau mereka misalnya ada jadi korban, itu karena mereka tidak mentaati perintah undang-undang. Nah itu kehadiran tugas itu bukan datang langsung main gebuk, tidak ada. Itu ada tahapannya seperti itu. Ya memang ke depan itu kan harusnya banyak yang harus diperbaiki barangkali ya. Supaya polisi ini citranya di mata masyarakat itu bisa semakin baik barangkali ya. Ya tetap kembali ke tugas pokok aja. Polisi itu pelaksanaan fungsi pemerintah di bidang kepolisian, ya kan. Yang dibantu oleh kepolisian khusus PPNS dan PAM Soekarsa. Jadi sudah-sudah jelas disini. Jadi kalau pelindung ya kalau datang ya harus bisa melindungi. Pengayam ya merasa ayam. Jadi ada pedagang disitu juga tidak takut. Ada mungkin ibu-ibu yang lewat situ juga tidak takut gitu loh. Jadi jangan sampai kepancing konflik. Tapi kalau konflik itu diciptakan mereka itu ada tahapan risiko itu disitu menurut saya. Ya sudah pakai peraturan itu, disampaikan, komunikasi sampaikan. Kalau mereka melawan ya itu risiko bagi saya dalam satu kejadian. Ya. Jadi sekarang Bapak di politik, Bapak juga ada masuk di Nasdem ya? Saya tadi ya gini. Saya kalau takut politik kalau kita masih ingin berbuat satu negara dan bangsa, setelah pernawiran kan sulit nih. Mungkin ya bicara podcast gini ya. Tapi waktu itu diminta sama Nasdem. Ya Pak, gue gabung ya. Tinggal satu bulan loh. Karena saya pernah kapulda Sumatera Utara. Saya coba. Ternyata juga tidak ada manfaatnya kita kapulda. Jadi kalau memang mau jadi anggota legislatif, yang bagus seperti Jawa Tengah sekarang ini. Pak Lutwi. Pak Lutwi. Ya kan empat tahun jadi kapulda. Nah dia mungkin suaranya sudah dapat kalau berhasil ya. Tapi kan dia memang sudah mepet waktu. Saya dulu kan tidak kepikir mau jadi caleg. Nah saya coba saja. Ternyata berat-berat. Karena ya mencari suara itu tidak ada yang gratis lagi di negara ini. Gitu aja. Kemarin kan Bapak juga ikut yang pemilihan legislatif 2024 ya? Ya. Saya dari Dabil 1 Sumut. Ya Sumut. Makanya saya usulkan kalau bisa Pilek itu pemilihan legislatif dirubah saja. Jadi setiap orang bisa mendaftar untuk Pilek. Langsung ke KPU. Jadi bukan dicatangkan dari partai. Jangan. Nanti dia kan online. Dan bisa dipilih oleh markas seluruh Indonesia. Di mana dia pernah bertugas. Seperti saya pernah bertugas di Solusi Tengah. Pernah bertugas di Sumatera Utara. Terus di Jawa Timur. Itu bebas memilih. Tapi online. Bukannya itu nanti bahaya juga. Artinya anggaplah dia mau untuk Sumatera Utara nih. Tapi yang bisa kasih food itu di Jawa, di mana-mana. Yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang mau dikerjakan di daerah yang mau dipilih. Kalau saya masyarakat yang milih saya bisa seluruh beberapa kabupaten seluruh Indonesia. Kan saya tidak konsentrasi ke satu dapil. Berarti seluruh titik nanti masalahnya apa nih? Oh di sini masalah jembatan. Di sini masalah jalan raya. Di sini apa? Masalah makam dan sebagainya. Kan banyak masalah. Kalau saya misalnya dapil sumut. Kan saya harus kembali disitu lagi, kembali disitu lagi gitu loh. Atau mungkin yang Bapak sampaikan tadi lebih cocok untuk DPR RI. Itu ya DPR RI. Jadi sebenarnya yang pilihnya itu semua masyarakat Indonesia. Manapun boleh kan gitu ya. Kalau DPR RI kan tingkat kabupaten atau provinsi. Tapi pertama DPR RI. Jadi kalau mereka sudah menjadi terpilih untuk ke Senayan. Itu baru memilih partai politik di Senayan itu Pak. Tinggal lihat nih. Oh partai A, partai B, partai C mana yang bagus. Hati Nurani nya. Nah, dia memilih nanti dalam rangka kan berkaitan dengan parlement atau presiden Tresuka masih ada. Ya kan. Tapi kalau suatu saat dia nggak cocok, pindah partai. Jadi nggak ada PAW. Sekarang ada PAW itu yang ibu-ibu itu yang sekarang masih ribut kan. Yang dipecat dari pemerintah. Nah, menghindari PAW begitu. Jadi dia punya hak, dia milih parpol. Jadi nanti suatu saat parpol yang nggak jelas ya nggak akan dipilih gitu aja. Nah, kalau dia di anggota DPR nggak milih parpol. Nah, konstituenya nanti kan, wah ya saya punya wakil misalnya Pak Ogura partai nggak milih partai B. Nah, ya pasti ngikuti. Nah, itu nanti anggota DPR itu bukan petugas partai lagi di situ menurut saya. Terus tadi kan Bapak singgung threshold ya. Apakah parlementer thresholdnya masih diperlukan ke depan menurut Bapak? Nggak usahlah pakai 0% suaranya seorang bebas kan. Siapa yang mau sih? Jangan sampai nanti ya mohon maaf. DPR itu nanti kalau dengan threshold threshold ini, itu jadi mata pencerahan orang kerja di situ. Jadi nggak usah cari profesi lain, Pak. Enam kali terpilih di DPR, Pak. Loh itu sudah ngapain harus cari pekerjaan yang rumit-rumit di luar-luar. Jadi jadi pekerjaan tetap lagi mencari pekerjaan itu bagian dari, apa ya, bukan profesi lagi mungkin. Tanaka kerja di situ udah bisa. Nah, ini kembali ke pilkada ini. Kemarin kan heboh di Jawa Tengah ya. yang mana Pak Kapolda dengan PJ Gubernurannya Jawa Tengah tidak berselaman dengan salah satu calonnya. yang dari TNI jadi di sana itu dianggap itu ada Perang Bintang nih. Antara hijau sama coklat ini. Menurut Bapak gimana ini? Ya kan, saya juga selalu bilang begini ya Pak Isayef. Jadi, sepertinya Perang Bintang itu hampir nggak ada. Menurut saya nih, yang ada adalah, ada bintang yang bagus, bintang yang bagus. Jadi kalau seorang bintang itu kalau marah pun bisa disimpen dulu. Jangan terlihat langsung gitu ya? Kalau nggak suka, disimpen dulu senyum. Senyum itu kan sehat. Coba kita sering nggak senyum. Bentar lagi struk. Jadi bagi saya, ya kalau kejadian itu benar ya, saya juga nonton nih, ya sangat disayangan ya kan. Orang Islam lebaran aja nggak salah, nggak ada usaha juga memaafkan kok. Kalau salaman kan tidak mengertikan mendukung barangkali, harusnya ya? Loh, harus salaman tuh. Ya mohon maaf, mungkin si pejabat gubernur itu, sama Pak Andi kan satu angkatan. Kami berteman harusnya. Kita satu angkatan itu kan tidur sama-sama, makan sama-sama, bangun sama-sama, mandi sama-sama, masak. Hara-hara politik langsung nolakkan. Kalau itu terjadi loh ya. Ya, tapi ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Karena kita di AKB juga nih Pak. Itu saya misalnya bintang tiga nih. Terus senior saya masih bintang satu atau bintang dua, mungkin masih kombes. Saya tetap hormat. Itu kakak saya. Teman kita juga hormat. Nah kalau di Jepang, ketemu sama orang yang lebih muda, padahal yang yang tua lebih tahu, hormat dulu tuh Pak. Ini saling menghormati juga, mungkin perlu dilembagakan. Kalau saya lihat hal ini lebih banyak terjadi di TNI kelihatannya, menghargai senioritasnya. Kalau saya lihat di kepolisian, agak berkurang dibandingkan TNI ya. Ya mungkin perlu dibangun kembali ya. Seperti kejadian kemarin di AKPOL misalnya, seorang Taruna bisa melawan pengasuh. Ini ada apa? Kita kan tak ada tanya nih. Ya jadi mungkin ada tanya, tapi saya belum lihat ya. Karena saya tidak mengalami gitu. Kalau misalnya saya mengalami ya, ya ini sudah aneh. Mungkin ada perlu direvisi di pendidikan, nanti sistem terlupa. Ada yang kurang di pendidikan itu aja. Karena gini, polisi itu kan sebenarnya dengan hukum mencari DPU. Mencari DPU itu kan mencoba mencari identitas seseorang. Jadi saya mungkin ketemu Pak Wijaya sekarang. Nah saya kalau perlu ya, sering sama saya melihat nih, Pak Wijaya ini kalau matanya gimana, hidungnya gimana, telinganya gimana, senyumnya bagaimana. Itu kan bagus. Gitu loh. Jadi untuk, ya siapa tahu, ya mohon maaf kalau lebih tinggi lagi, pada saat kita nanti sudah kiamat, begitu lihat di nerah, loh kok ada kawan saya. Saya bilang sama mereka, itu sahabat saya, kan bisa diangkat sama-sama ke surga. Itu untungnya kalau kita mau baik-baik dengan seseorang di situ. Ya ini satu lagi, ini yang paling sekarang lagi juga heboh nih, masalah pembahasan RUU PORRI yang memberikan kewenangan yang cukup besar. Bahkan dijuluki super body ini. Kenapa? Karena diberikan kewenangan dalam ranah pengawasan digital, penyadapan, bahkan ikut mengurusi tata kelola kota berbasis AI. Menurut Bapak gimana? Ya kira-kira, ini harus ada studi dulu nih. Jangan bikin undang-undang asal undang-undang, oh ini sekarang kita mau apa, pengen ke depan masa Capceo. Jangan. Ada visi listat ini dibutuhkan, kira-kira polisi ke depan bagaimana. Kan banyak pernawiran bisa diundang. Jadi harus dibuat listat yang mendalam dulu. Iya, apa yang dibutuhkan polisi. Seperti dulu ya, penyadapan nih. Penyadapan sekarang siapa sih di Indonesia yang paling berat menyadap? Semua orang sekarang bisa menyadap. Jangan kan aparat, pengusaha bisa menyadap. Iya, karena kecanggihan teknologi. Iya, itu harus diatur ke depan. Saya dulu kasih terser, saya kalau mau menyadap judi, itu berangkat ke telekom, beli kaset. Sampai satu part, tolong nomor telepon ini direkam. Sekarang, semua sambil tidur bisa nyadap. Ini mungkin yang perlu ke depan, ada suatu peraturan pemerintah, atau peraturan menteri, atau perpres mungkin ya, masalah penyadapan ditatajang. Sampai penyadapan itu liar. Mau itu KP, mau itu BIN, mau Baes, mau itu Polri semuanya ya, aturan penyadapan ini satu titik. Dan itu orang-orang bisa dipercaya. Dan gajinya tinggi. Karena memang dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan tadi. Oh iya, betul, betul. Jangan sampai orang tinggal di Indonesia nggak aman, punya HP nggak aman, bisa disadap, bisa di tracking di mana dia berada. Apalagi ya berhubungan dengan privasi ya. Iya. Karena nanya kan privasi bukan kriminalitas. Kalau orang tinggal di Indonesia itu harus aman, nyaman, gitu ya. Nah, Pak Ugroh, itu kan waktu itu Bapak pernah menolak perintah Kapolri waktu Bapak menjabat Kapolda, Sulawesi Tengah. Nah, untuk waktu itu perintah Kapolri, kalau nggak salah, untuk mengekskusi mati terpidana teroris Tibo CS ya. Nah, Bapak tolak, artinya Bapak dicopot. Nah, kenapa Bapak sampai dicopot? Dan apa alasan Bapak tolak? Bisa tolong Bapak berikan sedikit penjelasan di sini. Ya, jadi saya waktu itu berpikir, kenapa saya jadi Kapolda di Sulawesi Tengah? Kenapa saya tidak jadi Kapolda di Jawa, gitu ya. Sulawesi Tengah kan daerah konflik. Tapi kan ini aman aja, jadi harus saya laksanakan. Ya, jadi ada tiga terpidana mati waktu itu. Begitu akan dilaksanakan eksekusi, dibatalkan oleh Jaksangkung. Ya kan? Saya sudah siap begitu, saya nggak ada beban. Kemudian setelah di perintangan Jaksangkung ditunda, saya dalami ketiga terpidana ini. Terus saja ngobrol, saya bicarakan. Rekamannya ada, saya masih ada. Kalau suatu sesat setelah mencapai berapa tahun boleh saya sebar, saya sebar nanti. Jadi, mereka ini saya tanya, kenapa Anda sampai dijadikan tersangka dan sampai jadi terpidana mati? Cerita dia. Oh, saya Pak, waktu itu saya bertiga diminta untuk menyelamatkan umat Katolik yang ada di gereja di dekat Poso, di Moenco namanya. Gereja Santa Teresia. Terus saya berangkat bertiga. Tibu Domingos Marinus. Nah, berangkat mereka naik kendaraan kol, terbuka, sampai di lokasi gereja itu. Sore udah, mereka istirah di situ. Nah, rencana besok pagi mau kembali ke daerah kompleknya orang-orang Nasrani, Pak. Ke arah Tentena. Nah, Tato malam itu ada kejadian. Ada tiga orang yang diduga kelelamar merah. Itu yang komandannya itu ada insinyur saya lupan. Jadi, masuk ke kota Poso, ada korban meninggal tiga. Nah, para pelaku ini dikejar masa, Pak. Dikejar masa, lari, tapi satu ketangkep. Namanya, saya masih ketbuye ini namanya. Diproses. Tapi yang lain, insinyur lateka komandanya. Nah, lateka itu kena panah atau tombak sini. Laginya. Tapi dia dibak kabur, masuk ke samping gereja. Kalau ada gereja, samping ada jalan, Pak. Masuk ke situ, tembus. Pulang ke daerah yang warga masyarakat Nasrani tadi. Nah, masyarakat menuduh bahwa tipu dan kawan-kawannya ini adalah pelakunya. Padahal dia di dalam. Nah, karena tipu ketakutan dan kawan-kawan tadi, jam 12 malam, seluruh warga Katolik tadi diajak lewat pintu belakang, berjalan kaki, bergerak ke arah daerahnya Nasrani. Nah, sampai di sana menjelang sore juga. Jadi hampir 24 jam mungkin. Mungkin hanya sekitar 18 jam mungkin ya. Itu minum air kelapa, makan kelapa. Termasuk tipu, dia gendong ibu-bibu yang habis menahirkan. Kemudian sampai di situ, yang dua kawannya tipu ini, Domingo sama Marinus ini pulang. Di PT Limejowa itu, daerah Murwal di sana. Nah, tipu masih dipertahankan di situ karena insinyur latihan tadi kenak tombak masih luka. Ya mungkin latihan ini ada ke Panglima Perang lah. Nah, besok paginya si tipu ini justru menyelamatkan lagi warga di daerah pusul lagi, yang terkepung oleh umat muslim tadi. Nah, terus dia berangkat ke sana, ya kan. Begitu dia balik bisa menyelamatkan. Pulang di dekat pondok pesantren Nama Lisonga di situ, sudah mulai ada yang terbakar gitu. Sudah mulai ricu. Ricu, akhirnya ada satu orang muslim katanya tipu ini diselamatkan sama dia. Suruh lari pokoknya. Suruh lari, akhirnya tipu sempat mau dibunuh sama warga Nasrani juga. Kenapa kau menyelamatkan yang muslim itu mau dibunuh gitu? Tapi ya tipu ngelamatkan perutnya di sana. Nah, peristiwa di pondok pesantren Nama Lisonga ini dituduh tipu pelakunya. Padahal tipu tidak melakukan. Padahal dia menyelamatkan. Menyelamatkan. Terus, akhirnya tipu pulang. Nah, setelah pulang itu dia dijemput. Setelah beberapa bulan dijemput, dia pokoknya diproses sebagai pelaku yang waktu pembakaran sama pembunuhan di pondok pesantren Nama Lisonga. Setelah sidang, pondok pesantren Nama Lisonga. Nah, saat itu waktu saya ke pondok, saya panggil saksi-saksi tadi. Tiga orang, dua ibu-ibu, satu laki-laki, saya tanya. Dilapas. Anda bertiga saksi di pengadilan ini, Pak Tibu Domingos Marinus. Sebagai saksi, Anda melihat nggak? Melihat sendiri nggak? Tiga orang ini melakukan pembunuhan? Enggak. Jadi kenapa Anda mau bersaksi? Ya, kami disuruh, Pak. Ini disuruh, ini hukumannya mati lho. Iya, resikonya mati lho. Dosa kalau salah-salah menghukum ya. Iya. Nah, dengan situasi gerasi pertama sudah ditolak, sudah proses sampai inkrah gitu kan, saya bicara dengan pengacaranya tipe CS. Nah, ternyata undang-undang gerasi nomor 22 tahun 2002 itu setiap terbidana bisa ngajukan dua kali gerasi. Diberi kesempatan lagi. Gerasi kedua diajukan dua tahun setelah gerasi pertama ditolak. Nah, gerasi pertama ditolak November 2005. Berarti gerasi kedua nanti November 2007 dan berjalan sampai nunggu putusan lho, Pak. Nah, berarti 2006 nggak boleh nih? Bapak waktu diperintah 2006? Nah, 2006 saya diperintahkan. Saya bilang, ya belum bisa. Ya kan? Akhirnya saya bilang, saya kenapa jadi kapol dari sini gitu ya, Pak. Saya hampir kondisi head stroke. Kenapa? Kalau saya laksanakan, saya melawan hati murani saya, saya dapat promosi, Pak. Mungkin saya bisa jadi kapol dari mungkin. Karena benar-benar dianggap berhasil gitu. Tapi kalau saya tolak, saya dicopot. Akhirnya saya timbang-timbang. Karena dokter sebelah saya bilang, dokter Polden. Pak Pak Polden, hati-hati lho. Bapak ini udah kejalan head stroke gitu. Saya makan nggak bisa udah. Karena berat memutuskan itu berat sekali. Akhirnya, mana yang saya timbang-timbang ini? Kalau saya dicopot. Dicopot tapi saya sehat. Kalau saya menolak, eh menolak dicopot, tapi saya sehat. Tapi nggak usah mengeksekusi, saya sakit. Paling nggak sakit stroke, Pak. Karena saya melawan diri saya. Nah, kalau stroke, Pak mau pakai bintang 50 di sini. Bermatnya gini-gini nggak bisa, Pak. Saya ini ngambil keputusan bahwa saya harus menolak. Jadi waktu di... Saya tidak melawan, tapi gini, waktu perintahannya gini. Jadi segera dilaksanakan eksekusi terpidana mati. Saya jawab, mau di sini jenderal belum bisa dilaksanakan. Saya tanya, apa laksanamu? Segera jenderal yang bersangkutan akan mengajukan gerasi sesuai dengan undang-undang gerasi nomor 22 tahun 2002. Jadi terpidana mati bisa mengajukan gerasi kedua dua tahun setelah gerasi pertama ditolak. Udah laksanakannya, ini keputusan politis. Segera jenderal menyangkutnya manusia, keputusan politis tidak kami laksanakan. Kami menunggu keputusan juridis yang ikhlasnya. Saya cobot kamu. Siap jenderal terima kasih. Saya lebih terima kasih. Mungkin saya lebih sehat. Ya udah, salah sangat. Saya nggak mau... Karena saya udah tahu, ini kan urusan sama Allah nanti. Saya udah tahu kamu paksakan. Kamu ngejar pangkat ini. Dan saya sudah berpikir, saya pensiun paling... Brigjen selesai. Makanya saya sampai bisa naik bintang dua sampai naik bintang tiga wakabol itu... Gak kepikiran. Gak tahu. Gak kepikiran. Gak kepikiran. Saya udah bersyukur bahwa Tuhan itu tidak tidur gitu aja. Jadi, sekali lagi, berbeda pendapat itu bukan melawan perintah. Jadi, berbeda pendapat itu berarti kita punya prinsip. Dan itu bisa menciptakan adrenalin baru bagi kepimpinan kalau ada yang berbeda pendapat. Sehingga disampaikan secara etis ya. Mau nisir, Pak. Mau nisir, mau nisir, mau nisir. Gitu aja. Dan memang juga ada undang-undang yang memperbolehkan garasi kedua setelah dua tahun. Iya, itu aja. Saya kalau nggak ada itu juga saya bingung. Saya mungkin ya. Ya mohon maaf, waktu itu kan pernah saya dan Kak Jati dipanggil ke Jakarta, Pak. Saya nyampaikan sama Jaksakung. Mau nisir Pak Jaksakung, bisa nggak terpedalam mati ini dieksekusi di Nusa Kambangan. Ya, jawab Jaksakung, Pak Abdurrahman Saleh waktu itu. Bisa, bisa aja. Tapi laksanakan dulu di sana. Saya pikir Jaksakungnya nggak berani gitu kan. Ya udah, saya terima padanya. Udah gitu saya kembali ke Sulawesi Tengah lagi, udah. Dan kemudian berapa lama itu langsung dicopot? Setelah pulang dari Jakarta tadi, hari Jumat, Sabtu saya di Makassar transit. Kemudian minggu saya pulang ke Palu, akan dieksekusi tanggal 11 Agustus 2006. Hari Jumat. Saya pikir, yaudahlah nggak bisa, ini Perintah Pusat. Saya tinggal berdoa dalam hati. Saya sendirian dalam hati dengan Nurani saya. Mudah-mudahan ada mujizat apa gitu. Hari Senin, nggak ada apa-apa. Selasa. Pokoknya 11 Agustus 2006 pasti hari Jumat, saya tahu lah. Tato hari Rebus saya ditemukan Pak Kapolri kan. Dik, ditunda dulu ya eksekusi. Kok ditunda lagi gitu? Kemarin ditunda pertama Maret tanggal 11 Jaksakung. Ini 11 Agustus Kapolri kan. Ya udah, saya diam, ditunda. Begitu ditunda, mau dipaksakan lagi, ya tetap saya tolak. Itu aja. Karena saya sudah dua kali ditunda, kenapa saya sekarang dipaksakan sendiri kan? Ya udah, saya tolak dan risiko dicobot. Makanya kalau dipikir, wah saya ini ngejar sakit hati sama Polri. Saya nggak ada sakit hati sama Polri Pak. Saya di parkir pangkat brake chain juga, masih bisa naik bintang tiket. Saya bersyukur sama Polri gitu. Hampir jadi Kapolri itu waktu itu. Itu tadi Tuhan tidak tidur lah. Makanya nggak usah takut. Berbeda pendapat. Dan akhirnya pengalaman itu kalau saya mimpin rapat, dimanapun saya sampaikan sama peserta rapat. Silahkan berbeda pendapat. Saya lebih senang anggota peserta rapat berbeda pendapat sama saya. Karena adrenalin saya sebagai... Dan juga memberi masukan yang positif. Barangkali harus diterima kan? Betul manusia kan nggak sempurna. Kalau ada masukan dari anak buah, anak buah kadang-kadang ada yang S1, S2, S3. Iya, kan pinter-pinter polis itu. Itu aja. Nah ini mungkin di luar apa yang membahas tentang polisi ini. Sekarang kan Bapak aktif di PT MSI. Tenis Meja. Persatuan Tenis Meja di Indonesia sebagai Ketua Umum Pengurus Pusatnya, Ketua PP. Nah tapi juga ada saya dengar Ketua PB PT MSI. Ini gimana ceritanya? Ada dualisme atau gimana ini? Iya, sebetulnya urusan organisasi, Indoorganisa Tenis Meja ini kan sangat-sangat mudah. Kalau ada kemauan dari Menporanya, ada KONI-nya, ada Ketua KOI-nya. Baca aja peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaran keolahragaan. Pasal 47. Syarat Indoorganisa Bangurraga itu udah jelas kok. Harus punya akte, badan hukum, diakui internasional, ya kan. Kemudian punya NPWP, rekening juga Bank Negara. Itu banyak. Kalau nggak diakui internasional, itu liar. Makanya saya yang melihat ini 10 tahun TMSI yang nggak selesai ini ya. Masalahnya ketiga tadi, tokoh tadi, Menpora RI, Ketua KOI dan Ketua KONI. Makanya ke depan nanti ya mungkin pemerintah Pak Prabowo nanti kalau bisa Menpora itu diambilkan atlet yang pernah berprestasi dunia lah. Kan misalnya, nggak tahu dulu kan ada Rudi Hartono, kemudian ada Taufik, ada lagi Taufik Hidayat, ada Lepasi itu. Udah jadikan Menpora, Ketua KOI dan KOI sama. Jadi mereka bisa merasakan bagaimana membina olahraga sekarang sebenarnya gitu loh. Jadi nggak semuanya sendiri politik dibawa ke olahraga, olahraga dibawa ke politik. Jadi kalau zaman Pak Arto dulu memasrakkan olahraga dan mengolahrakan masyarakat, sekarang nggak mengolahrakan politik dan mempolitikan olahraga. Ini yang bahaya sekarang gitu loh. Jadi 10 tahun nggak tuntas. Padahal saya udah sering bikin surat, sampaikan seperti ini kepada Menteri nggak ditanggapi. Belum logo sama merek. Ini permasalahan hukum sekarang yang dipakai tadi. Logo yang dipakai sejak tahun 1951. Diciptakan itu. Dan sudah pernah dipakai oleh Pak Ali Said, mantan Menteri Kehakiman sama Jaksa Agung. Ini Pak Ali Said nih, pakai logo itu. Mbak Titik Prabowo pernah pakai. Kemudian, ini tokoh-tokoh nih. Sekarang didaftarkan oleh orang yang tidak punya ikat baik. Aku paham. Memang undang-undang kita menyatakan bisa. Sebelum dipatenkan atau didaftarkan masih bisa. Iya, tapi kan dipakai di publik nih. Saya dijadikan tersangka loh. Saya tersangka apa? Kenapa tersangka? Saya menggunakan logo. Kok saya salah? Logo PT MSG tadi itu dipakai terus dituduh. Iya kan saya bukan bisnis ayam geprek gitu. Bukan. Saya menjadikan tersangka. Tapi untuk membatalkan logo yang didaftarkan oleh orang yang punya ikat tidak baik tadi. Saya harus melalui pengadilan niaga. Nah, pengadilan niaga apa tidak bayar? Bayar Pak. Minimal 600 juta. Untuk membayar dalam artinya apa? Ya, pengacaranya. Pengacara merah kan beda sama pengacara pidana atau persenata, Pak. Harus punya sertifikat lah kira-kira gitu. Jadi Bapak sudah sempat dijadikan tersangka waktu itu? Sudah di bares kira. Wah, saya jadi tersangka kan. Saya bayangkan kalau nggak ditahan nggak apa-apa. Kalau ditahan kan naik kendaraan kerangka yang kejaksaan. Mantan Wakapoli nak kendaraan ke... Iya, Wakapoli. Mantan Wakapoli jadi tersangka. Ini aneh. Akibat bukan kriminal nih, tapi menggunakan logo PT MSG sendiri. Iya. Yang dipakai sejak lima satu lah. Akhirnya Gu Yan saya sampaikan gini sama penyidik di bares krim. Itu lambang polisi segera didaftarkan ke Kumham. Nanti sama orang tadi didaftarkan lagi, polisi nggak bisa pakai nanti tuh. Seperti itu. Jadi memang, oh ya. Menpora sendiri juga menganggap bapak, ya saya pernah ketemu lah. Oh, gampang nih saya dulu di Kulkar bisa menyelesaikan konflik Kulkar. Itu kan partai politik. Nanti olahraga gampang. Sampai sekarang kita bikin surat mau ketemu nggak diterima. Menpora sebelumnya juga empat Menpora nggak bisa menyelesaikan. Satu presiden 2014 sampai 2024 nggak bisa menyelesaikan. Padahal urusnya kecil seperti ini. Tapi bukannya Menpora sekarang Pak Ditok sudah pernah pertemukan bapak dengan ketua umum PB yang sekarang? Nggak pernah, nggak pernah. Belum pernah. Oh, belum pernah. Dia ngundang saya. Beliau nih, bulan Maret tahun 2023. Pak Ukra, ini mau milih organisasi dulu selesaikan atau atlet perangkat? Ya saya milih atlet perangkat. Ya, supaya bisa pertanding dulu yang penting. Ya, kan penting itu. Nanti kita selesaikan setelah Sikim Kamboja. Ternyata pulang Sikim Kamboja sampai sekarang udah 2024. Udah mau lagi ganti pemerintah, juga nggak pernah dipanggil. Padahal manggil cuma 15 menit cukup lah. Ya, Menpora yang masih agak sedikit perhatian itu waktu Imam Nahrawi. Tapi saya yang beliau kena kasus KPK. Itu dipanggil. Jadi, sekali lagi ya, KONI dan KOI ini harus dibimbing oleh atlet-atlet orang-orang yang berprestasi. Jadi atlet itu nanti punya prospek juga. Nah, saya masih punya karir juga nanti jadi ketua KOI, jadi KONI, jadi Menpora itu udah. Kan kebanggaan gitu loh. Sekarang mana ada atlet merawat di Fajirin, bulu tangkis, kena sakit kanker, masuruban, sakit, setengah mati, kalau nggak ditipun, nggak dirawat. Banyak seperti itu. Perhatian pemerintah untuk atlet yang pernah berjuang tapi sudah lama pensiun itu kurang ya? Iya, kadang-kadang kita mau mengungkapkan kemarahan kita ini apa ya. Ya mungkin pemerintah tahunya kalau mau SIGI, mau ASEAN-G, mau ini apa itu, target medali. Nggak pernah bicara dari proses dari awal sampai akhir nggak ada. Tapi sebenarnya apa yang mau diperbutkan ya di PT MSI ini ya? Ini kan ke depan nanti jangan sampai ya kan, artinya jadi korban. Terus peralatan begini, kalau Ketua Umum Indoorganisasi itu pengusaha yang punya sebagai agen merek tertentu, kan semuanya sebagai merek tertentu, kan ini nggak fair. Apalagi zaman globalisasi gitu loh. Ya karena ada sesuatu yang mau didapatkan. Kalau saya nggak, maksudnya ini diluruhkan dulu organisasi siapapun bisa mimpin. Nah kita yang legal, menurut saya paling legal kita, tapi ya kalah. Karena Ketua Koninya mohon maaf lah, ini ada kepentingan-kepentingan orang yang pengen jadi Ketua Umum Tenis Meja itu. Bayangkannya dulu ini Pak, saya bulan Oktober 2013 masih Wak Kapori diminta oleh salah satu pengusaha saya yang punya mayap ada, Pak Ugro saya minta tolong dilanjutkan ke Pemimpinan saya di Tanis Meja dipimpin Pak Ugro sebagai Wak Kapori. Karena saya sudah pernah minta sama Budiman Kasat, nggak mau. Karena takut konflik sama Ketua Koni yang Mai Jentehani Pak Tonos Ratman. Saya kasihkan sama siapa, Muldoko, nggak mau. Dia panggil Muldoko aja. Terus, nggak coba Pak Ugro sekarang gitu. Nanti pokoknya anggaran saya. Udah, saya diterima, saya jadi Ketua Umum, ya kan, 2013. Masih Wak Kapori? Masih. Nah, 2014 dibikin organisasi tandingan. Oleh? Oleh KONI. Akhirnya saya gugat ketun, saya menang ini nggak sah. KONI tidak melaksanakan putusan pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah inklas sama Makam Agung. Pak Marjukiali di situ. Makanan Ketua DPR. Saya komunikasi Pak Marjukiali, ya Pak ini. Oh iya, Pak Ugro. Saya mundur aja, nanti saya sampaikan sama sekjen saya, sama KONI, agar Pak Ugro segera dikukukan aja. Karena yang putusan emang sudah ada nih. Tata sama KONI dibikin lagi. Dikatakan Pak Marjukiali sakit. Padahal Pak Marjukiali nggak sakit. Cari dipilih lagi Ketua Maunya Lukman Edy. Mantan Menteri yang satu partai sama Menpora waktu itu. Saya kontak Pak Imam, Pak Imam ini gimana nih? Pak Imam tetap ngakui yang saya, nggak saya ngakui Pak Ugro. Nah, itu 2014 sampai 2016, 2014 sampai 2018. 2018, Ketua PBPTMSI sama Ketua KONI menghadap Datuk Tahir yang dulu menyerahkan saya, 2013. Yang minta Bapak sebagai Ketua Umum PTMSI itu. Meminta sama Pak Datuk Tahir jadi Ketua Umum. Diterima Pak Datuk Tahir. Loh kan lucu Pak Datuk Tahir, kok malah nyerang saya? Dengan cara-cara ya situasi saat itu kan kalau bisa dibeli, dibeli pengurus provinsi itu kan. Kemudian dibatarkan lagi oleh Badan Adilasi Olahraga Republik Indonesia. Membatarkan PPP-nya. Kepengurusan pemilihan tadi. Yang beliau punya? Iya. Jadi akhirnya Datuk Tahir mundur. Diserahkan kepada yang sekarang ini, yang Peter Rayer. Nah ini dasar hukumnya sudah nggak ada, tapi KONI ngakui. Gitu loh. Jadi ya susah ya. Kalau KONI ini pengetahuan hukumnya susah ya seperti sekarang ini gitu loh. Maksud saya, harusnya kan pendapat dari bidang hukum Kemenpora kan juga sudah ada dulu. Ya perhatikan itu aja. Jadi konflik ini dipertahankan. Akhirnya yang korban atlet. Saya bilang kalau saya sampaikan Pak Kemenpora, panggil saya, panggil pihak sebelah. Kita nggak ada masalah sama-sama manusia di Indonesia kok. Terus panggil dari pakar hukum, kita cerita. Nanti kalau di situ di phone putuskan, oh Pak Gurasina yang salah, ya saya minggir. Tapi putuskan loh. Ada dasar-dasar hukum, putusan pengadilan dan sebagainya. Kalau misalnya disini, ya sudah minggir selesai. 15 menit, 20 menit selesai pak. Atau nggak usah minggir mungkin dari konsilasi? Nggak bisa pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena udah pecah dari... Kalau telur itu udah pecah, udah... Waduh, udah sampai bawah pak. Benar. Jadi kekuasaan sekalanya yang mengalahkan segala-galanya di situ lah. Ya mungkin karena keterlibatan sama waktu ini sebagai penutup nih... Kan Bapak juga udah punya banyak pengalaman nih. Apa pesan Bapak terhadap generasi muda ini supaya nantinya siap menghadapi Indonesia Mas 2045? Ya begini, mimpi itu sejak muda itu harusnya diciptakan dari sejak muda tadi. Arahnya kemana? Dengan melihat situasi sekarang ya. Kita kan tidak menutup kemungkinan. Jadi, jangan sampai nanti pada saat dia sudah mencapai puncaknya, disuruh orangtuanya, Eh kamu masuk ini aja, masuk kuliah di sini atau masuk akabri, masuk ini, jangan. Itu ada cita dari dalam. Sehingga dia nanti siap menghadapi. Kan orangtua kan nggak tahu kapan meninggalnya juga. Kalau nggak kan dia nanti bimbang gitu kan. Jadi generasi muda itu harus bisa melihat dirinya mau kemana, kemudian lihat situasi sekarang dan ke depan. Dan yang jelas jangan dilupakan. Sejarah ini kan bisa dibaca disitu. Ya di samping agama itu tetap ada. Tapi yang menurut saya ke depan nanti jangan sampai nggak punya arah gitu aja. Terima kasih Pak Ugroseno atas waktunya. Sobat Setia SRON, demikian tadi obrolan saya dengan Komjen Paul Purnawiran Ugroseno. Kita harapkan semoga kepolisian Republik Indonesia kedepannya bisa lebih baik dan dicintai masyarakat. Amin. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing. Hanya di SRON, Eddie Sharing & Discussion, Podcast yang kreatif, inovatif dan informatif. Sampai jumpa.